CV Ins Jaya diduga abaikan K3 dan gunakan bahan material di bawah spek di kantor kecamatan Cipendai. Reportika, Subang, Jabar Awak Media Rabu, tanggal 27 September tahun 23, mendatangi proyek pembangunan di kantor kecamatan Cipendai Kabupaten Subang Jabar. Di mana tertulis di papan informasi, pekerjaan, belanja modal bangunan gedung kecamatan, rehabilitasi ruang pelayanan dan ruang laktasi, lokasi, kecamatan Cipendai Kabupaten Subang. Sumber biaya, APBD Kabupaten Subang TA 2023, pelaksana, CV Ins Jaya, nomor SPK Q 03, 10 per 258, SPK 2023, nilai Rp 193 juta, waktu pelaksanaan, 90, 90, hari kalender, mulai, tanggal 30 Agustus tahun 2023, selesai, tanggal 27 November, tahun 2023. Di lokasi tidak ditemuinya pelaksana pekerjaan, tidak ditemuinya pengawas dari dinas terkait, pantauan awak media diduga menggunakan bahan-bahan material di bawah standar atau tidak sesuai spek, rap, rencana anggaran belanja, seperti pasirnya menggunakan jenis atras, semen padang, juga batu bata banyak yang patah. Diduga mengabaikan K3, ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Para pekerja tidak memakai APD, alat pelindung diri, pemasangan papan informasi proyek dipasang seenaknya saja dipaku di tembok bangunan kantor kecamatan. Ketika awak media mengkonfirmasi salah satu pekerja, Supri, mengatakan, Saya hanya mengantarkan pulang pergi pekerja saja, pekerja dari Sukajadi Subang, dengan dibayar untuk tukang RP. 160 ribu hari untuk Kenek RP, 150 ribu hari dikerjakan oleh 8 orang, yang dibangun membuat kamar mandi, membuat spiting, renovasi kusen, dan ruang laktasi. Buku tamu tidak ada kalau gambar proyek ada di Pak Sekmat, sekretaris camat, sebagai mandornya Pak Ferry, dia datang kurang lebih seminggu sekali, ucap Supri. Ferry ketika dikonfirmasi lewat chat WhatsApp, menurutnya, bahan-bahan material sesuai rap. APD rompi, helm suka dipakai dan saya siapkan dari pertama kerja. Gambar proyek ada kalau buku tamu tidak ada, hal papan informasi proyek disuruh dipasangnya di situ, ya nanti akan dipindahkan. Saya bukan yang punya proyek cuma pelaksana saja, Pungkas Ferry lewat chat WhatsApp-nya dari Subang, Jawa Barat, Winata Reportika melaporkan.